Hai supertruck yang waktu naik biasa saja tanpa waktu turun kehilangan tenaga kemudian nyungsep di hutan segar bencang kemudian tersangkut diantara pohon-pohon besar Halo teman-teman selamat malam jumpa lagi dengan saya hari ini saya meluncur di jalanan segar bencang ini jalan segar bencang termasuk menurut orang-orang Semarang adalah lokasi yang mingit atau lokasi yang angker konon di tempat ini ada penunggu yang tak kasat mata tapi kadang-kadang mereka muncul menampakkan diri ini orang-orang yang diberi penglihatan untuk melihat makhluk-makhluk astral di sidar pencah ini ya biasanya yang mereka orang-orang luar kota dan orang-orang dari sekitar kampung di sini karena saya tinggal di daerah ini kan sudah sekitar 20 tahun tapi belum pernah yang namanya di apa diperlihatkan oleh sosok-sosok misterius atau sosok-sosok yang menakutkan itu sama sekali ya belum pernah konon segar bencah ini dulu adalah sebuah kerajaan besar pada zaman Mataram dan yang menunggu di tempat ini konon kabarnya itu mukso jadi konon kabarnya di sidar bencah ini di ada soal apa seorang abdi kerajaan Mataram waktu itu yang kemudian dipercaya sebagai janyangnya kampung metese itu magamnya ada di sebelah kiri ini dan banyak juga penjarah yang kesana nah ini ini adalah tikungan segar bencah yang konon kabarnya sangat angker karena banyak sekali orang-orang yang mereka terprosok segini padahalnya tidak apa-apa atau supertruck yang waktu naik biasa saja tapi waktu turun kehilangan tenaga kita kemudian nyungsep di hutan segar bencah kemudian tersangkut diantara pohon-pohon besar kita tandakan segar bencah sebenarnya ya tidak apa tidak terlalu terjal karena tandakannya kan hanya sedikit hanya di bawah tadi itu di jindungan memang kalau dari atas dari arah atas itu memang yang ya kalau kita terlalu kenceng larinya atau remnya tidak apa tidak pakem itu agak sulit nah kita akan masuk ke wilayah tembalang ini pusat-putat tembalang dia disini dan disini ada beramil kemudian di depan itu ada kantor kecamatan tembalang kemudian di sebelahnya lagi ada polsek tembalang ini ini kantor kecamatan tembalang dan tembalang termasuk daerah yang cukup ramai termasuk daerah bisnis karena disini tempat berkumpulnya orang-orang di apa di pusat-pusat pendidikan karena di tembalang ini selain ada ada Universitas di Ponegoro juga ada polines juga ada aktiv ya makanya di tembalang ini kemudian banyak berdiri rumah pos orang-orang banyak yang menanamkan investasinya membeli tanah dan rumah kemudian dibangun kamar-kamar kemudian ini di kiri kanan jalan ini sepanjang jalan ini banyak terdapat toko-toko sebagai bagian dari usaha penduduk lokal untuk melayani para mahasiswa maupun para pendatang nah ini di tempat ini lumayan lumayan rame ya di malam ya boleh dikata tembalangan telah kota yang tak pernah mati karena akhir kita semasiswa dari pagi sampai pagi lagi siang mereka kuria malam mereka tongkrong dengan teman-teman atau mungkin malam sampai pagi mereka menggara tugas makanya terbalang itu kan disebut sebagai kota yang tak pernah mati tapi di masa pandemi ini karena ada tapi pada PKM ada perlalui nomor 20 tahun 26 nomor enam tahun 20 tentang kebatasan kegiatan masyarakat maka kemudian warung-warung atau tapi-kafe tongkrongan anak muda itu cukup lebih awal untuk menuju jalan utama bisa ke kanan ini atau lewat jalur ini kalau saya sering yang seringnya melewati jalur ini kalau jalur ini kan kita bisa langsung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati